Seorang pembalap tewas saat berlomba di lintasan road race di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia kehilangan keseimbangan saat didahului lawan dari belakang lalu menabrak tiang di pinggir lintasan. Saat itu ia berpaju bersama pembalap lain di kelas pemula 110cc. Korban sempat tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke rumah sakit. Korban merupakan warga lasi kecamatan Ampeangkat, candung mahasiswa pro di administrasi rumah sakit UM Sumbar. Ajang road race ini ternyata menjadi yang terakhir bagi pembalap berusia 22 tahun ini. Belum ada keterangan resmi dari panitia dan polisi. Sementara balap open road race tetap berlanjut meski telah merenggut korban jiwa. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Anyus melaporkan.